Oke, seperti biasa, masih ditemani oleh Mamang Ojan Marjuki, tukang begal janda. Di sini banyak yang pakai aplikasi dana? Pasti banyak dong, meski saldonya sudah seperti telur ayam. Tapi tenang saja, nanti juga netes, nolnya jadi dua. Di video sebelumnya, Mamang Ojan pernah bagikan trik cara merubah file sampah menjadi saldo dana. Dan di video sekarang, Mamang Ojan akan bagikan lagi trik cara membuka aplikasi dana terbaru di hape android yang sudah di root. Maksudnya tidak bisa dibuka di sini bukan karena error, bukan karena bug, atau tidak ada jaringan. Jadi di dalam aplikasi dana muncul terdeteksi aplikasi tidak resmi. Padahal aplikasinya di download dari google playstore, bukan nyolong. Kendala seperti ini dikarenakan di hape android kalian ada aplikasi yang bernama magisk manager. Atau hape android kalian terdeteksi root. Gimana caranya? Oke, langsung saja kita nyolong. Untuk step yang pertama, kalian harus install magisk delta. Tampilannya seperti ini. Untuk cara pasangnya, kalian bisa cek di video ini. Nanti linknya itu bakalan Pak Ojan taruh di deskripsi di depan layar hape kalian. Jadi tinggal di pencet. Tapi bang, gue pakenya magisk table. Nah tutorial ada di situ bun. Tapi bang, gue pakai magisk versi lama. Tutorial ada di situ bun. Tapi bang, gue kagak ngerti caranya. Cerewet. Tutorial ada di situ bun. Oke, kalau misalkan kalian sudah memasang magisk delta dan sudah bisa dipakai. Selanjutnya kita pasang modul magisknya bun. Nah, usahakan di sini kalian dalam keadaan waras dan kagak memasang modul magisk yang bernama LSPOS dan EDXPOS. Kalau misalkan kalian sampai memasang, berarti kalian harus menghide juga aplikasi tersebut. Oke, langsung saja kita pasang modul magisknya. Nah, kita pilih saja dari penyimpanan. Di sini ada dua modul magisk, yaitu magisk height dan samiko. Nah, kalian pasang kedua modul magisk ini. Boleh yang atas dulu, boleh yang bawah dulu. Ya, lebih enaknya sih atas dulu baru ke bawah. Oke, kalau misalkan kedua modul magisknya sudah terpasang, sekarang kalian boleh restart HP Androidnya. Atau dibanting juga tidak apa-apa pun. Oke, di sini HP Bang Ojan sudah menyala. Soalnya modul magisknya itu tidak membuat HP Android kalian buat lock atau brick. Dan sekarang kita coba buka aplikasi dana. Dan di sini masih terdeteksi. Oke, langsung ke step yang terakhir bun. Nah, untuk di step yang terakhir, kalian buka saja aplikasi magisk manager seperti biasa. Kemudian kalian klik saja pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Nah, kalian gulir saja ke bawah. Kemudian aktifkan fitur jigis. Nah, selanjutnya kalian aktifkan juga bot lock protector. Tapi opsional, tidak diaktifkan juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya gulir ke bawah. Aktifkan magisk height. Nah, selanjutnya klik fitur yang ada di bawahnya. Kemudian kalian cari aplikasi dana. Nah, di sini harus kalian centang semuanya. Nah, kalau misalkan kalian memasang LS post ataupun EDX post, kalian sembunyikan juga. Oke, kalau misalkan sudah. Sekarang tutup aplikasinya. Dan buka aplikasi dana. Gedenk. Gerloading. Oke, di sini sudah berhasil masuk. Dan sekarang coba kita tekan bagian nomornya. Dan ya, di sini kita bisa mengisi nomor telepon kita buat masuk ke akun dana. Oke, tutorial cara membuka aplikasi dana di HP Android yang sudah diroot itu sudah berhasil. Ya, semoga saja setelah kalian praktekin cara ini bisa berhasil juga bun. Kalau misalkan setelah kalian ikuti tutorial ini masih saja terdeteksi atau tidak bisa dibuka. Ada kemungkinan kalian memasang aplikasi lain yang mendeteksi aplikasi tidak resmi. Contohnya game guardian atau aplikasi sejenisnya. Nah, bisa juga karena kalian memasang sebuah custom ROM yang mungkin di dalamnya itu sudah dimodifikasi. Atau ada file yang berhubungan dengan akses root. Jadi segitu saja yang bisa Pak Ojan jelasin. Gak bisa lama-lama ditampilan kayak gini bun. Ya, soalnya tau lah bun. Telur ayam. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.